Setelah dihantam tsunami pada Jumat kemarin, Desa Loli Saluran, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, rata dengan tanah. Sedikitnya tiga warga desa meninggal dunia akibat bencana tersebut. Inilah video yang direkam produser senior CNN Indonesia, Fikar Arman, saat melakukan perjalanan dari Donggala menuju Palu, Sulawesi Tengah. Lempar sengaja ke pinggir jalanan. Usai diterjang tsunami yang terjadi setelah gempa bermakritudu 7,4 Jumat lalu, hampir seluruh rumah dan gedung di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ini rusak berat. Berjarak sekitar 10 meter dari bibir pantai, membuat terjangan gelombang tsunami tidak sempat tertahan dan menghantam rumah warga. Sedikitnya, tiga warga ditemukan meninggal dunia. Ibu, rumahnya di sini, ibu, ya? Iya. Rumahnya yang mana, ibu? Itu, habis semua itu. Ada keluarganya yang jadi korban juga, ibu? Tidak ada, Pak. Selamat kita di sini, Pak. Meskipun kehilangan anggota keluarga, banyak warga yang dirundung duka karena kehilangan tempat tinggalnya. Selain kesulitan tempat berteduh, warga juga mengalami kesulitan bahan makanan dan air bersih. Sebuah mobil terlihat di dalam rumah tanah. Tidak ada, Pak. Kamu, 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 kamu.